Intro Game asal Cina, Mobile Legends dan PUBG di blokir India Setelah melakukan banet pada aplikasi WeChat dan TikTok, India kembali memblokir beberapa aplikasi dari Cina. Kali ini ada sekitar 100 lebih aplikasi dan game dari Cina yang diblokir India. Salah satunya adalah game PUBG Mobile milik Tencent. Hal ini bukanlah langkah pertama yang dilakukan oleh India, karena sebelumnya, Mobile Legends game yang dikembangkan oleh Monton yang notabene dari Cina sendiri pun telah mendapatkan banet dari negara tersebut. Dalam keterangan resminya, Kementerian Teknologi India mengumumkan bahwa aplikasi tersebut telah merugikan kedaulatan dan integritas negara pertahanan India dan keamanan negara serta publik. Mereka juga menambahkan bahwa Kementerian Teknologi India telah menerima beragam keluhan dari berbagai sumber, termaksud dengan laporan penyalahgunaan aplikasi Android dan iOS untuk mencuri dan mentransfer data pengguna ke server yang berada di luar India. Ini menjadi gerakan anti-Cina yang semakin kuat di negara India. Padahal kedua game itu menjadi salah satu top 100 game di Google Play Store dan menjadi game yang cukup banyak dimainkan di beberapa negara termaksud dengan India. Akibatnya Tencent rugi besar. Sepertinya pihak Tencent akan memakai berbagai cara agar game battle royale andalannya tetap bisa dimainkan di India. Pasalnya setelah kebijakan pemerintah India yang memblokir lebih dari 118 aplikasi asal Cina karena dianggap mencuri data pribadi para penggunanya berdampak juga kepada Tencent. Perusahaan asal negeri dry bambu tersebut dikabarkan merugi hampir 14 juta dolar setelah PUBG Mobile dibenet di India. Hal tersebut bisa dilihat dari harga saham Tencent yang mengalami penurunan dari angka sebesar 545 dolar Hong Kong ke level terendah sebesar 533 dolar Hong Kong. Meskipun terlihat hanya merugi sedikit saja namun mengingat Tencent sendiri adalah perusahaan besar kerugian tersebut ditapsir sebesar 14 juta dolar. Hal tersebut didasari karena India sendiri adalah pasar terbesar dari PUBG Mobile dengan lebih dari 175 juta downloadan sejak pertama dirilis. Tentunya kehilangan pasar India membuat Tencent mendapatkan pukulan yang sangat besar mengingat negara tersebut merupakan pasar yang paling potensial bagi pengembang yang identik dengan game mobile tersebut. Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Tencent untuk menyelamatkan salah satu pasar potensial dari game Battle Royale andalannya tersebut? Simak pembahasan selanjutnya. PUBG Mobile Hentikan Kerjasama Dengan Tencent Agar Bisa Dirilis Di India PUBG Corp Akhirnya Membatalkan Hak Rilis Dari Tencent agar bisa dirilis kembali di India. Kabar ini pertama kalinya diterbitkan di PUBG Blog sebagai balasan dari hasil Bennett yang diberikan oleh pemerintah India terkait dengan game Battle Royale tersebut. Setelah lebih dari 200 juta download, India baru-baru ini melakukan ban PUBG Mobile bersamaan dengan 117 aplikasi buatan Cina lainnya. Hal ini tentunya membuat game yang dirilis oleh Tencent tersebut akhirnya mengambil alih hak rilis tersebut dan berdikari sendiri menjadi lebih independen. PUBG Corp juga merilis sebuah statement terkait dengan hal tersebut dan mengatakan bahwa mereka mengerti dan memberikan respek terhadap keputusan pemerintah India yang mengedepankan data pemainnya. Dan dengan keputusan tersebut, PUBG Corp berharap mereka bisa bekerjasama dengan pemerintah India agar mendapatkan solusi di mana pemain India bisa bermain gamenya tersebut dengan mengikuti aturan dan regulasi dari negara India secara keseluruhan. Namun perlu diketahui bahwa franchise dari PUBG Mobile tak akan lagi dipegang oleh Tencent hanya untuk negara India saja. Namun PUBG Corp yang merupakan anak perusahaan dari publisher Korea Selatan, Bluehall yang akan mengatur PUBG Mobile di India ke depannya. Walaupun begitu, sekarang ini PUBG Mobile masih belum bisa diakses di India baik menggunakan Android maupun iOS. terakhir 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 Terima kasih telah menonton!